Yang pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajukan bantuan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan sehingga kelembapan tanah tetap berjaga dan kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi. Puncak musim kemarau membuat lahan menjadi kering dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mudah terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajukan bantuan teknologi modifikasi cuaca, TMC atau hujan buatan, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direncanakan hujan buatan itu akan dilakukan pada pertengahan bulan September ini. Hal tersebut didukung dengan munculnya awan hujan yang bisa mendorong keberhasilan hujan buatan. Segeda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, sejauh ini sudah tiga kali hujan buatan dilakukan di Provinsi Jambi. Pahak pertama dilakukan oleh perusahaan dan kedua dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kurang lebih sekitar 50 ton garam sudah disemai untuk menurunkan hujan di Provinsi Jambi. Kita berharap sih nanti dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bisa ikut membantu untuk dilaksanakannya TMC di Provinsi Jambi. Karena Provinsi Jambi masuk kategori daerah yang rawan kebakaran, teramat khusus di lahan gambut. Itu kita ajukan untuk pertengahan bulan ini? Ya tetap kita ajukan ya, kita ajukan, kita minta kepada Kementerian nanti untuk bisa dilakukan TMC juga di Provinsi Jambi. Dan kalau nanti memungkinkan juga bisa kita komunikasikan kembali dengan APKPRG atau dengan PNPB ya. Segeda Provinsi Jambi, Sudirman juga mengatakan, untuk anggaran TMC diserahkan ke pemerintah pusat. Pasalnya Pemda tidak ada kemampuan untuk mengadakan TMC mengingat anggaran yang cukup besar. Rian Chen Chen, JackTV melaporkan.